Pemain timnas U22 Indonesia Bagas Kava bertekad memberikan pembuktian dalam laga uji coba skuad Garuda Muda melawan Libanon jelang SEA Games 2023. Timnas U22 Indonesia direncarakan menjalani uji coba internasional melawan Libanon dalam Dua League. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada 14 dan 16 April 2023 itu sebagai ajang uji coba menuju SEA Games 2023. Laga ini digelar sebagai simulasi timnas U22 Indonesia sebelum bertolak ke Kamboja. Untuk itu tim asuhan Indra Safri ini akan menjalani dua pertandingan melawan Libanon. Jelang menghadapi pertandingan uji coba ini Bagas Kava pun bertekad memberikan pembuktian bahwa dirinya bisa bersaing dengan pemain lain. Bahkan ia bertekad menunjukkan kualitasnya dan siap untuk bisa memberikan yang terbaik buat tim Merah Putih. Memain Barito Putra itu bahkan mengaku siap menjalankan arahan yang diberikan pelatih Indra Safri. Menurutnya, selama menjalani latihan sejak 1 April lalu, semua pemain telah menjalani latihan dengan baik. Pelatih juga telah memberikan materi yang dibutuhkan pemain, sehingga ia dan rekan-rekannya hanya perlu menampilkan taktik yang diberikan oleh pelatih. Kamis sudah mempersiapkan dengan baik apa yang diberi materi dari coach, ujar Bagas Kava. Kamis bisa mungkin bisa menerapkan materi dengan baik. Lanjutnya. Lebih lanjut, Bagas mengatakan bahwa sebagai pemain tentu saja ia harus memberikan yang terbaik. Untuk itu, ia mengaku siap menampilkan yang terbaik nantinya. Apa yang jadi tugas pemain juga sebisa mungkin kami berikan yang terbaik juga, ucap Bagas. Dengan begitu, pemain berusia 21 tahun itu bertekad memberikan yang terbaik dalam lagam melawan Bayangka RSI maupun Libanon. Ia bertekad untuk bisa memberikan yang terbaik, tentu dengan harapan akan masuk dalam squad Garuda Muda nantinya. Sebab untuk menghadapi SEA Games 2023 ini, hanya ada 20 pemain yang akan diboyang ke Kamboja. Hal ini karena aturan terbaru dari SEA Games 2023, hanya 20 pemain yang boleh masuk dalam daftar susunan pemain. Sementara itu untuk menghadapi ajang dua tahunan ini, timnas U22 Indonesia bergabung dalam grup A. Nah bagaimana dengan kalian?